Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube aku terima kasih buat yang sudah menonton jadi hari ini aku mau bikin cengilan dari kue keranjang atau nenkau khas Taiwan disini aku sudah siapkan jadi aku disini potong kue keranjangnya terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis sesuaikan dengan selera kalian di rumah ya teman-teman semakin tipis motongnya nanti gorengnya akan lebih cepat dan mudah matang setelah selesai satu gang di atas piring aku disini menggunakan satu bungkus kue keranjang yang ukuran sedang sekarang kita bikin adonannya aku pakai tepung terigu kalian bisa kira-kira sendiri tepung terigu banyak atau sedikitnya kue keranjang dan tambahkan satu puter telur masukkan ke dalam tepung campurkan jadi satu dan tambahkan sedikit garam takaran airnya bisa kalian kira-kira dengan tepungnya ya teman-teman aduk terus sampai merata kira-kira seperti ini adonannya tidak terlalu encer kalian bisa bikin di rumah bahannya sangat simpel dan mudah juga didapatkan dodol atau kue keranjangnya yang sudah diiris-iris kita masukkan campurkan ke dalam adonan hingga semua merata disini aku sudah siapkan minyak panas dan gunakan api yang sedang saatnya kita goreng usahakan semua adonan tercampur merata sama tepungnya takutnya kalau tidak tercampur merata nanti di bagian bawah bisa lengket sama wajan kita tunggu sampai berubah warna menjadi kecoklatan jangan lupa sambil dipulak balik juga nah seperti ini ini sudah matang waktunya kita angkat lalu tiriskan nah ini penggorengan yang kedua ya teman-teman terima kasih buat semua yang sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman ditunggu video selanjutnya dari channel youtube aku ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati